Intro Halo guys, jumpa lagi bersama saya dari channel youtube Beyond Body Gear Nah, ini adalah mobil Lexus LM350 Nah, apakah benar-benar ini Lexus 350? Nah, tetapi ini bukan Lexus LM350 Melainkan ini adalah beksilinya mobil Toyota Alphard Yang generasi AGH 30 ataupun yang ANH 30 Nah, sebenarnya mobil ini adalah versi yang tahun 2015 Kita upgrade menjadi versi yang Lexus LM seperti ini Nah, gimana guys penampilan depannya? Apakah seperti Alphard lagi? Atau sudah benar-benar berubah menjadi versi Lexus? Nah, mobil ini sih sebenarnya belum selesai kita kerjakan Tapi saya bikin video dulu Karena setelah lagi akan diambil oleh mobilnya Dan saya juga akan menunjukkan juga nanti apakah benar ini mobil Alphard atau bukan Nah, yang pertama adalah kalau teman-teman yang ingin mengupgrade nih Spare part-nya apa aja sih? Yang pertama adalah engine hood Khusus untuk engine hood ini harus diganti karena dia berbeda dengan versi yang generasi Alphard Nah, karena kalau yang Lexus ini dia tidak memiliki ornamen kruman diskrum di bagian cup mesin Nah, selain ini juga headlamp otomatis ganti Lamper satu paket full ganti dengan grill-grillnya Dan fog lamp Nah, kalau untuk fog lamp yang Lexus LM 350 ini beda dengan versi yang Alphard Yang ini lebih mungil guys, lebih kecil dia Nah, seperti biasa kalau saya selalu mereview mobil Selalu bilang juga kalau untuk mobil-mobil kelas mewah pasti banyak ornamen krumannya Nah, salah satu ini juga banyak juga ornamen krum dari grill-nya serta list-listnya Dan juga ada di bagian kisi-kisi ini ada krumannya juga di bagian grill-nya Nah, ini bagian depan dan nanti kalian lihat keseluruhannya ya di akhir video kita Dan di bagian samping apa aja nih Nah guys, velaknya masih velak Toyota Nanti tinggal diganti menjadi versi yang Lexus LM Dan untuk samping kita kasih di bagian list krumannya Karena berbeda ya, kalau misalkan versi yang Alphard kan dia nggak pakai Nah, kalau yang untuk versi yang Lexus seperti ini Kita ganti untuk bagian list bawah ini Jadi tinggal ditopon, emang bisa ganti look and play Nah, simple tapi kesannya mewah Karena ada kruman yang menjadi tarikan daya penglihatan kita Kalau untuk di bagian samping Nah, di bagian belakang langsung kita cabut di bagian belakang Nah guys Alphard Jadi bukan Lexus Jadi ini tinggal diganti aja nih emblemnya Menggunakan emblem yang versi Lexusnya Dan ini juga nanti tinggal dikasih aja logonya Karena belum dipasang juga Dan apa aja yang diganti otomatis bagian stop lamp Nah, karena kemewahan dia pasti ada list krumannya ya Beda kalau misalkan mobil Alphard Dia nggak ada kruman seperti ini Tetapi kalau untuk versi mobil Lexus Dia ada kemewahannya list krumannya Nah, ini juga senerane Garnish juga diganti Karena kalau untuk Garnish dia nggak pakai krumannya Nah, ini juga saya bingung nih Kenapa dia nggak pasang kruman Saya rasa sih terlalu rame Karena di bagian lampunya di bagian reflektor Dia ada kruman dari ujung sini panjang sampai ke ujung Jadi membentang Sampai ke samping-samping ya Mungkin kalau misalkan dia mendesain kruman Terlalu rame lah di bagian belakangnya Nah, selain itu juga damper Damper juga berbeda Dan ada krumannya juga nih guys Nah, ada mata kucing kiri dan kanan Dan kalau partnya juga diganti ini Panel damper belakang ini juga harus diganti Dan pokoknya Mobil kalian kalau yang ingin mengupgrade Dari Alphard Ini, wah Full sudah tidak model seperti Alphard lagi Melainkan sudah versi yang Lexus LM350 Selisihnya sangat banyak banget Kalau teman-teman yang pengen langsung jual mobil Diupgrade langsung ke Lexus LM350 Nah, kalau mobil Velfire Velfire juga bisa nih diupgrade seperti ini Tapi harusnya Velfire yang ANH 30 Yang generasi tahun 2015 ke atas Hanya aja bagian sparkboard ataupun fender harus diganti ya Karena kalau misalkan tidak diganti ya Ini juga terbeda Karena kan kalau untuk mobil Velfire Dia lampunya ada dua atas dan bawah Nah, kalau ini dia harus diganti Tapi, semua bisa kita pasangkan Dan pemasangannya pun di kita plug and play Nah, nanti teman lihat juga Untuk semua hasil pengerjaan dari mobil Lexus LM350 ini Di video akhir ini Oke? Dan jangan lupa di subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe Dan di komen seperti apa hasilnya Dan share kalau kerabat, saudara, maupun teman kalian yang ingin Mengupgrade mobil Lexus LM350-nya Ataupun yang pengen modifikasi mobil-mobil lainnya Nanti hubungin aja nomor yang ada di deskripsi Oke? Ditunggu juga nanti video-video kami selanjutnya Thank you yang sudah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton